Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari jumpa lagi di channel DIY Electric Kemarin saya sudah membahas tentang cara kerja tabung CRT Dan kali ini saya akan mencoba bereksperimen Membuat rangkaian sederhana Yang nantinya akan berfungsi sebagai penampil sinyal tegangan Berupa tampilan grafik Seperti tampilan osiloskop Ini adalah mesin TV yang kemarin Yang saya coba hidupkan kembali Karena beberapa spermatnya sudah lemah Kemudian ada juga yang berkarat Jadi untuk tampilan gambarnya tidak normal Dan disini saya akan mencoba mengambil beberapa spermat Yang akan kita gunakan sebagai eksperimen Disini saya sudah melepas bagian flybacknya Nanti flyback ini kita gunakan sebagai sumber generator tegangan tinggi Yang akan menghidupkan layar CRT Kemudian kita juga bisa memakai Block metricnya Untuk mengontrol bagian kathodanya Ini adalah tipe flybacknya Ukurannya cukup kecil Dari ukuran umum pada flyback TV Karena flyback ini digunakan untuk menyalakan Tabung CRT ukuran 5N Untuk menghidupkan flyback ini Kita harus tahu data pin dari Masing-masing kaki flyback Kita bisa membaca jalur ya Dari layoutnya Atau kita bisa juga mencari data sheetnya Dari tipe flyback yang kita gunakan Jika data pinnya sudah kita ketahui Kita bisa melakukan perakitan dengan skematik yang sederhana Ada beberapa pin yang kita butuhkan Sebagai control switching Kemudian juga untuk output ke bagian CRT Seperti tegangan B+, Terus bagian kolektor horizontal Dan juga beberapa tegangan output dari playback tersebut Untuk bagian heater dan juga tegangan video Disini juga saya akan melepas beberapa bagian Seperti power transistor dan juga beberapa resistor Nanti saya akan melihatkan skematiknya Untuk rangkaian generator tegangan tingginya Kemudian untuk metricnya disini Saya tidak lepas lagi Jadi nanti tinggal masuk ke bagian layar CRT Nanti kita tinggal memberi input Sinyal untuk tegangan RGB Pada transistor untuk ke cathode Ini adalah skema untuk generator tegangan tingginya Disini menggunakan lilitan eksternal Sebagai power switchingnya Karena playback yang saya gunakan B+, menggunakan tegangan 12V Jadi saya tidak memerlukan lilitan eksternal Jadi tinggal menghubungkan transistor dan juga resistor Pada kaki playback Yang kita sudah ketahui pin-pinnya Skema tadi adalah skema dasar untuk power switching Menggunakan satu buah transistor Mungkin teman-teman ada yang pernah membuat jautif Itu adalah contoh rangkaiannya ya Yang menggunakan skema yang hampir sama Oke disini saya sudah merakit rangkaiannya Memasang transistor dan juga resistor Disini saya sudah menambahkan pendingin Untuk kemudian transistornya Agar suhu panas pada transistor Bisa terbuang oleh heatsink ini Oke kita akan melakukan pengetesan Jika rangkaiannya sudah bekerja Pada bagian playback akan mengeluarkan tegangan tinggi Ini baru dikasih supply tegangan 2V Bagaimana jika kita beri tegangan supply di atas 10V Mungkin tegangannya akan sangat tinggi di bagian output Ini saya naikkan sedikit ya Kita akan lihat percikan apinya Cukup besar ya Rangkaiannya sudah bekerja Kita akan melakukan perakitan Oke disini saya sudah menghubungkan playbacknya Kemudian memasang metric RGB Dan disini saya menambah rangkaian tambahan Ini adalah modul amplifier Menggunakan IC LA4440 Rangkaian amplifier ini saya gunakan sebagai driver Untuk mengontrol bagian defleksi yok Amplifier ini stereo Atau memiliki output 2 channel Yang bagian outputnya saya sudah hubungkan ke defleksi yok Dimana output dari amplifier ini akan mendrive Bagian belitan vertikal dan juga horizontal Ini dia bagian outputnya Saya sudah sambung ya Dan di layar kita bisa lihat Sudah meluarkan cahaya Saya sudah menghidupkan power supply Untuk menyalakan bagian playbacknya Karena power supplynya ada ripple Jadi dari amplifier ini ada noise Jadi tampilan DC artinya ini ada noise Noise ini akan hilang ketika saya hubungkan Atau saya pegang bagian groundnya Jadi tidak fokus ke satu titiknya Ini dia kita bisa mengecek inputnya Untuk bagian LR ya Mengontrol bagian vertikal dan horizontal Kemudian untuk melakukan pengetesan Disini saya akan hubungkan input Ke handphone ya Disini saya sudah membuka aplikasi Yaitu aplikasi frekuensi generator Kita bisa atur frekuensinya Dan disini sudah ada dua channel ya Untuk bagian L dan R Jadi kedua channel ini Bisa kita atur frekuensinya Bisa frekuensi rendah ataupun tinggi Dari masing-masing channel Atau pada bagian LR nya Oke kita akan melakukan pengetesan Oke ini dia tampilannya ya Kita bisa mengatur frekuensi outputnya Jika tampilan sudah seperti ini Berarti rangkaian yang kita buat tadi Semua sudah bekerja dengan baik Di bagian avifire nya juga kita bisa melakukan pengaturan Untuk menyesuaikan tampilan pada layar Untuk menampilkan sebuah gelombang Seperti layaknya asiloskop Kita memerlukan sinyal frekuensi generator Untuk bagian horizontal Input tersebut menggunakan sinyal bergaji Ataupun sinyal gerigi ya segitiga Untuk mensupply input horizontal Sementara untuk prop pengukuran Itu menggunakan input bagian vertical Ini dia untuk tampilan gelombangnya Kita bisa atur untuk frekuensinya Disini hasilnya cukup bagus ya Mungkin untuk sekedar melihat Gelombang tegangan kita bisa menggunakan alat ini ya Tapi jika difungsikan sebagai osiloskop Saya rasa masih perlu banyak pengembangan Karena di osiloskop itu sendiri Memerlukan beberapa kontrol ya Pengaturan kontrol sebagai Satuan ukur ataupun sebagai skala-skalanya Pada osiloskop kita bisa melakukan pengukuran tegangan Kemudian kita bisa mengukur frekuensi Dan beberapa fungsi yang lain Pada osiloskop analog Kita harus bisa melakukan karbirasi ulang ya Agar hasil pengukuran itu tidak salah Dulu saya saat sekolah juga sempat belajar osiloskop ya Lakukan penghitungan Kemudian pengukuran Dan semua itu ada Skala-skalanya ya Ada juga rumus-rumusnya Karena ini outputnya gelombang ya Ini kalau frekuensinya sama Ini saya coba atur ulang ya Kita akan samakan frekuensinya Jika frekuensinya sama Maka tampilan pada layar itu akan membentuk lingkaran ya Seperti ini Kita bisa sesuaikan gambarnya Untuk besar kecilnya Disini saya atur lagi untuk bagian frekuensinya Disini untuk masing-masing rangkaian Semua sudah bekerja ya Berarti disini untuk eksperimen kita berhasil ya Mungkin buat teman-teman yang hobi elektronik Atau hobi membuat beberapa project Mungkin project ini cukup menarik ya Dan teman-teman bisa buat Semua rangkaiannya rangkaian sederhana Dan sangat mudah untuk dibuat Disini saya belum dapat referensi Untuk rangkaian osiloskop yang asli Mungkin kedepannya saya akan Mencoba mencari beberapa informasi Ataupun referensi Untuk rangkaian driver osiloskop yang sesungguhnya Yang nantinya saya akan coba untuk Mengaplikasikan ke project ini Oke saya rasa cukup sekian dulu Untuk eksperimen kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton